Harta Karun Jung Hiskan, Jilid 06 Melihat datangnya serangan yang bertuli tubi itu, yang membawa kilatan sinar pedang yang bergulung-gulung dan menyambar-nyambar ganas, kok siang cepat menggerakkan tubuhnya dan sekarang pemuda sastrawan ini baru memperlihatkan kepandainya. Gerakannya cepat bukan main dan ternyata sepasang senjatanya itu mengandung tenaga yang berlawanan. Sepasang senjatanya diputar melindungi tubuhnya dan tiap kali pedang lawan bertemu dengan kimpit, pit temas, maka terdengar suara nyaring dan pedang itu tentu terpental keras, sebaliknya kalau bertemu dengan ginpit, pit pelak, tidak terdengar suara, namun tenagasi pemegang pedang seperti lenyap, seakan-akan pedang mereka bertemu benda lunak atau seperti membacok atau menusuk air saja. Di samping melindungi tubuh, sepasang pit itu juga mengirim serangan balasan berupa totokan-totokan ke arah jalan darah yang tak kalah dasyatnya, membuat tujuh orang itu berputaran saling melindungi teman sendiri. Dan terjadilah pertandingan keroyokan yang amat seru, namun sedikit juga pemuda sastrawan yang dikeroyok tujuh itu tidak nampak kewalahan. Di lain pihak, Kim Hang yang dihadapi oleh Tia Chiang Lui Chaiko dan dua orang sutenya itu, menarik napas lega. Jika si Juling yang diduganya paling lihai ini telah menghadapinya dan tidak ikut mengeroyok, maka dia tidak begitu mengkhawatirkan keadaan pemuda itu. Terlebih lagi sesudah dia melihat kerakoks yang memutar sepasang pitnya, membuat dia merasa yakin bahwa pemuda itu akan mampu mengatasi para pengeroyoknya, walaupun tujuh orang pengeroyok itu juga tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Setelah dia tak lagi mengkhawatirkan pemuda keponakan mendi yang lau siu chai itu, dengan tersenyum tenang Kim Hang menghadapi tiga orang calon lawannya. Tak seperti tujuh orang yang bertugas membunuh kok siang, si Juling bersama dua orang sutenya itu tidak mengeluarkan senjata. Mereka bertugas untuk menawan nona ini hidup-hidup, dan hal ini pun diketahui baik-baik oleh Kim Hang. Memang para penjahat itu tidak membutuhkan dirinya, melainkan kunci emas, oleh karena itu tentu saja mereka tak akan membunuhnya sebelum mereka menemukan kunci emas itu. Tia Chiang Lui Chaiko juga telah mendengar bahwa nona ini pandai ilmu silat dan biarpun dia tidak merasa takut, akan tetapi dia juga tidak berani memandang rendah. Maka dia pun lalu menubruk ke depan sambil menampar dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya sudah mencengkeram ke arah pundak nona itu. Tamparan tangan kirinya itu antep bukan main karena jagoan ini agaknya memang sudah mengerahkan tenaga dan mempergunakan tenaga sakti Tia Chiang Kang, tenaga tangan besi, untuk menggertak. Telapak tangan orang si Lui ini nampak hitam kehijauan. Selama belasan tahun ini dia melatih kedua tangannya itu, setiap hari mempergunakan telapak tangan untuk memukuli bubuk besi dan pada malam harinya merendam kedua tangan itu ke dalam adonan bubuk besi dengan racun yang membuat tangan itu selain kuat, juga beracun dan berbahaya sekali bagi lawan. Demikian kuat dan kerasnya telapak tangan Lui Chaiko ini sehingga kedua telapak tangan itu tidak hanya dapat memukul hancur batu karang seperti sepasang palu besi yang kuat, akan tetapi juga mampu menangkis senjata tajam tanpa khawatir terluka. Itulah sebabnya maka dia terkenal dengan julukan Tia Chiang, si tangan besi. Woot! Plak! Kim Hang mengelak dengan mudah dan membiarkan tamparan itu lewat, kemudian ketika cengkeraman tangan kanan itu sudah mendekati pundaknya, tangan kirinya menyambar dari bawah, bukan menangkis namun menampar dengan tangannya ke arah sambungan siku tangan kanan itu. Walaupun tamparan itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaga, namun sambungan siku bagian bawah yang seperti hanya diusap itu tiba-tiba saja terasa nyeri dan lengan kanan itu seperti menjadi lumpuh seketika. Tentu saja Louis Chaiko tak dapat melanjutkan cengkeramannya, bahkan lalu mengeluarkan seruan kaget dan cepat melompat ke belakang dengan matel, terbelalak. Tak disangkanya bahwa wanita itu sedemikian hebatnya, hanya dalam satu gebrakan saja membuat lengan kanannya terasa lumpuh. Hanya orang yang berilmu sangat tinggi sajalah yang demikian tenangnya menghadapi cengkeraman mautnya, bukan mengelak atau menangkis untuk menghadapinya, tetapi mendahului menyerang siku sehingga lengan itu menjadi lumpuh dan tentu saja serangan cengkeraman itu pun gagal. Kim Hang hanya berdiri tenang sambil tersenyum. Ia maklum akan kelihayan Tia Chiang Louis Chaiko ini, akan tetapi tentu saja dia tidak merasa gentar, yakin benar akan kelebihannya dibandingkan dengan tiga orang pengeroyuknya itu. Dua orang sute dari si tangan besi segera menyerang dari kanan-kiri, bukan menyerang untuk merobohkan, melainkan untuk membuat Nona itu tidak berdaya dan dapat ditawan. Mereka pun, seperti Su Heng mereka, mendapat perintah untuk menawan si Nona cantik ini. Namun Kim Hang dapat menghindarkan diri dari tubrukan kanan-kiri itu dengan langkah-langkah ajaibnya. Dengan enak saja kedua kakinya bergeser, melangkah mundur maju dan tubrukan-tubrukan mereka itu semua hanya mengenai tempat kosong saja walaupun tadinya nampak seolah-olah akan berhasil. Kok siang juga mengamuk dan sepasang pitnya menyambar-nyambar seperti sepasang naga. Lewat tiga puluh jurus saja, dua orang di antara para pengeroyuknya sudah roboh tertotok sehingga lima orang sisa pengeroyuknya menjadi agak gentar. Di lain pihak, Kim Hang mempermainkan tiga orang pengeroyuknya dengan langkah-langkah ajaibnya yang membuat dia Chiang Louis Chaiko beserta dua orang sutenya kewalahan dan juga semakin penasaran. Mereka lalu menubruk dan mencoba untuk menangkap, akan tetapi jangankan orangnya, ujung baju gadis itu pun tak pernah dapat tersentuh oleh tangan mereka. Hal ini membuat mereka menjadi penasaran dan marah sehingga kini mereka tidak hanya menubruk dan mencoba untuk menangkap saja, tetapi juga mulai menyerang dengan sungguh-sungguh untuk merobohkan nona yang amat lincah itu. Betapapun juga, makin ganas mereka bergerak, semakin cepat pula nona itu mengelak, sehingga pandang mati mereka seperti kabur dan kadang-kadang mereka tidak tahu kemana nona itu mengelak atau bergerak. Duk-duk-duk-duk. Empat kali Louis Chaiko terpaksa menangkis sambil mundur akibat terdesak hebat. Padahal, sejak menampar sikunya tadi, baru sekaranglah Kim Hang membalas serangan tiga orang lawannya yang bertubi-tubi sampai 30 jurus itu. Tetapi sekali membalas, Kim Hang sudah dapat mendesak si tangan besi dengan empat kali tamparan berturut-turut. Setiap tamparan mengandung tenaga sinkang yang membuat tubuh si gendut yang rambutnya riap-riapan itu terhuyung-huyung. Melihat ini dua orang sutenya cepat menubruk dari kanan-kiri membantu, akan tetapi Kim Hang menunggu sampai keduanya menyerang dekat, lalu tiba-tiba tubuhnya meloncat ke atas dan kedua kakinya terpentang ke kanan-kiri. Itulah tendangan yang istimewa sekali, yang sekaligus menghantam dada kedua orang yang menyerang dari kanan dan kiri itu, mendahului serangan mereka dengan tangan yang belum sampai. Des! Des! Tubuh kedua orang itu terlempar ke kanan-kiri. Mereka menyeringai karena dada mereka terasa sesak sekali dan napas mereka seperti berhenti. Sambil memegangi dada mereka bangkit dan mata mereka menjadi merah. Juga Louis Chai komarah sekali. Tak disangkanya bahwa dia, jagoan yang terkenal, dibantu oleh dua orang sutenya, bukan hanya tidak sanggup menawan gadis ini, bahkan mereka bertiga sudah mengalami malu karena terpukul dan tertendang oleh gadis itu. Akan tetapi, ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Louis Chai komarah yang membuat dia masih ingat akan perintah yang diberikan kepadanya. Dia tetap tidak berani melanggar perintah itu hanya karena perasaan pribadi yang marah dan penasaran. Dia tidak berani memergunakan senjata untuk menyerang, tidak berani melukai apalagi sampai membunuh wanita ini karena hal itu berarti melawan perintah dan dia merasa ngeri untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Maka, walaupun dia merasa marah serta mendongkol sekali, terpaksa dia lalu membuka mulut dan terdengarlah suara suitan panjang dan nyaring keluar dari mulut si gendut ini. Kim Hong terkejut dan menduga-duga apa maksud tanda rahasia itu. Memanggil kawan? Dia tentu merasa kewalahan dan memanggil kawannya, pikir Kim Hong. Mungkinkah kini ia memperoleh kesempatan untuk berhadapan dengan kepala penjahat yang mendalangi ini semua dan yang menguasai peta? Jantungnya berdebar tegang dan dia pun menanti saja. Ia mengerling ke arah Kok Siang dan melihat bahwa lawan pemuda itu kini tinggal empat orang lagi karena yang tiga sudah roboh oleh penasastrawan yang lihai itu. Empat orang itu pun kini bergerak mundur sambil tetap mengepung sesudah mendengar guru mereka mengeluarkan suara bersuit tadi. Tidak lama kemudian muncullah banyak orang yang langsung mengepung tempat itu dan Kim Hong benar-benar merasa heran dan terkejut begitu melihat bahwa yang mengepung tempat itu adalah pasukan pemerintah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang perwira yang berpakaian indah dan gagah, berusia 45 tahun dan bertubuh tinggi besar. Cepat Kim Hong meloncat mendekati Kok Siang yang juga memandang dengan heran. Berhenti semua dan lepas senjata bentak perwira itu dengan suara yang agaknya telah terbiasa mengeluarkan aba-aba atau perintah yang harus ditaati. Yang berani bergerak dianggap pemberontak dan akan dihukum. Kalian berdua telah menimbulkan perkelahian dan kekacauan di tempat umum, semua harus menyerah dan ikut bersama kami ke kantor untuk dibawa ke pengadilan. Kim Hong dan Kok Siang saling pandang. Tiba-tiba saja Kok Siang berbisik halus sekali sehingga hanya gadis itulah yang mungkin dapat mendengarnya, aku tahu di mana peta yang asli. Kim Hong terkejut sekali. Otaknya bekerja dengan cepat. Dia tidak meragukan kebenaran omongan pemuda ini dan tentu karena melihat bahaya maka pemuda sastrawan ini cepat membuka rahasia itu, atau karena sudah percaya penuh kepadanya. Bagaimana pemuda ini dapat mengetahui di mana adanya peta yang asli? Kalau begitu, yang kini menguasai peta tentu hanya menguasai peta palsu. Bagaimana mungkin terjadi demikian? Bukankah Chiang Kim Su dan pamannya, Su Tong Hak, telah membagi peta itu menjadi dua bagian dan peta yang dibawa Chiang Kim Su itu adalah peta yang asli? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Pikirannya yang amat cerdas segera mencari sebab-sebab dan dugaan-dugaan. Tentu ada hubungannya dengan mendiang Loh Si Ucai. Di antara semua orang, yang pertama kali mengetahui akan rahasia peta itu adalah Loh Si Ucai. Bahkan dialah orang pertama yang sudah dapat mengetahui akan isi peta sebenarnya, karena dialah yang menerjemahkan peta itu. Akan tetapi, bagaimana Su Ucai itu dapat menguasai peta aslinya? Apa yang sudah terjadi? Dia tidak sempat untuk bertanya, karena di sana terdapat banyak orang dan pasukan itu sudah mengepung ketat. Ketika dia melihat pasukan mengepungnya, timbul kemarahan di dalam hatinya. Akan tetapi kok siang bersikap lain. Ciyangkun, kami berdua tak bersalah. Kami berdua sedang duduk bercakap-cakap di sini lalu gerombolan ini datang menyerang kami, agaknya mereka hendak merampok kami katanya membela diri. Bohong! Mana buktinya kami merampok Loh Si Ucai kau membentak marah? Cukup, tidak perlu cok-cok perwira itu menegur. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang bersalah. Yang sudah jelas, kalian berkelahi di sini dan hal ini berarti mendatangkan kekacauan. Kalian semua harus menyerah untuk kami bawa ke pengadilan. Kim Hang mengerutkan alisnya hendak membantah, akan tetapi kok siang lalu berkata, sikapnya halus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang terpelajar. Baik, Ciyangkun. Kami percaya bahwa pengadilan tentu akan menyelidiki kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Mari, adik Hang, kita ikut ke kantor pengadilan. Kim Hang cukup cerdik untuk mengerti kenapa pemuda itu bersikap mengalah. Kok siang adalah penduduk Tianjin yang telah dikenal, maka sangatlah berbahaya baginya kalau sampai dia dianggap melawan pasukan dan memberontak. Berbeda dengan Kim Hang yang belum dikenal, apalagi mengingat bahwa tempat tinggal wanita ini juga jarang ada yang mengetahuinya. Untuk membiarkan kok siang ditangkap sendiri dan dia melarikan diri, Kim Hang merasa tidak tega. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu tahu di mana peta yang asli, maka pemuda itu menjadi amat penting baginya. Dia harus melindungi pemuda ini agar jangan sampai peta yang asli terjatuh pula ke tangan penjahat. Maka dia pun mengangguk dan menyetujui. Sepuluh anggota gerombolan itu bersama Kim Hang dan Kok siang lantas digiring oleh pasukan menuju ke kantor kejaksaan. Sepuluh orang itu langsung dimasukkan ke dalam kamar tahanan besar, Sedangkan Kim Hang dan Kok siang dibawa ke bagian belakang di mana terdapat beberapa buah kamar tahanan. Kalian berdua harus tinggal di dalam kamar tahanan ini dulu sambil menanti datangnya pembesar yang akan membuka sidang pengadilan. Perwira itu berkata sambil membuka daun pintu kamar tahanan. Tentu saja Kim Hang merasa marah dan mengerutkan alisnya. Kami bukan penjahat, kenapa mesti dijebloskan dalam kamar tahanan? Akan tetapi, kembali Kok siang yang berkata dengan sikap tenang dan suara halus. Jika memang demikian peraturannya, kita tidak perlu membantah. Pula, kita sama sekali tidak bersalah, takut apa? Biarlah kita menunggu di sini, dan pemuda itu pun lalu memasuki kamar tahanan. Melihat sikap pemuda ini, terpaksa Kim Hang mengalah. Kemudian, sambil cemberut dan mukanya merah saking marahnya, dia pun terpaksa turut masuk. Pintu kamar sel yang terbuat daripada besi itu lalu dikunci dari luar, adapun perwira itu bersama pasukannya masih berjaga di situ. Melihat wajah perwira itu yang kelihatan girang sekali, diam-diam Kim Hang merasa tidak enak. Ia merasa bagai seekor harimau yang dijebak ke dalam kerangkeng. Akan tetapi ia sama sekali tidak merasa khawatir. Bagaimanapun juga, dia terjatuh ke tangan petugas pemerintah, bukan tangan penjahat. Dan kalau dia membendaki, apa sih sukarnya untuk membongkar pintu kamar itu dan meloloskan dirinya? Pikiran ini membuatnya menjadi tenang, Akan tetapi karena perwira bersama para anak buahnya masih berada di luar kamar, dia tidak dapat berbicara dengan leluasa kepada koks yang sesungguhnya, ingin sekali dia mengajukan banyak pertanyaan mengenai peta itu dan rahasianya. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, Kim Hang lantas duduk bersilah di tengah ruangan yang tidak berapa luas itu untuk mengumpulkan tenaga dan menenangkan hatinya yang diliputi rasa penasaran dan kemarahan itu. Sedangkan koks yang sendiri juga duduk di sudut kamar itu dengan tenang-tenang saja. Urusan perkelahian adalah urusan kecil dan para pembesar pengadilan tentu akan lebih percaya kepada keterangannya daripada keterangan orang semacam Mui Chai Ko yang kasar. Paling tidak, dia lebih pandai bicara, lebih sopan dan sebagai seorang terpelajar, tentu dia akan memperoleh perhatian dan penghormatan dari para petugas pengadilan. Tidak dapat disangka lagi bahwa Bu Cox yang adalah seorang pemuda pilihan, pandai dalam ilmu silat, juga ahli sastra serta mempunyai pengetahuan yang cukup luas. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia masih muda dan belum mengenal benar akan kepalsuan manusia seperti keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran dan keadilan selalu menjadi lemah dan goyah di mana terdapat kekuasaan yang jauh lebih hebat, yaitu ketamakan akan uang. Uang berarti kesenangan. Di bagian dunia manapun, manusia benar-benar telah dicengkeram serta dikuasai oleh uang atau lebih luas lagi, dikuasai oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan. Dan kesenangan ini, harus diakui, hanya bisa dicapai kalau orang mempunyai uang. Untuk memperoleh uang sebagai sarana utama agar dapat hidup senang ini, maka orang tidak segan-segan melakukan apa saja. Dari yang paling licin sampai yang paling keji dan kejam. Orang tidak segan-segan untuk berpura-pura, untuk merendahkan diri sedemikian rupa, untuk menipu, untuk menyiksa kalau perlu membunuh, menjadi penjahat-penjahat, wanita menjual diri menjadi pelacur, pendeknya segala kemaksiatan itu terdorong oleh keinginan mendapatkan uang sebanyaknya. Uang membuat apa saja dapat terjadi, yang nampaknya tidak mungkin sekalipun. Kok siang tidak atau belum sadar bahwa karena kekuasaan uang, dia akan menghadapi hal-hal yang nampaknya tidak mungkin terjadi. Dia tidak pernah menduga bahwa seorang pembesar tinggi dapat saja melakukan hal-hal yang lebih rendah daripada pencuri atau perampok, karena kehasanatkan uang. Kedudukan disalahgunakan, kekuasaan menjadi alat untuk mencari uang sebanyaknya, martabat terlupa, hati nurani tiada bisikan murni lagi, beri kemanusiaan menipis, semua ini terjadi apabila manusia telah dikuasai oleh pengejaran kesenangan melalui pengumpulan uang. Halal atau tidak sudah tidak diperhitungkan lagi. Dan hal ini kemudian menjadi suatu kebiasaan dan bila sudah menjadi kebiasaan, ahlak makin menipis sehingga keburukannya tidak terasa atau teringat lagi. Orang yang untuk pertama kali melakukan pencurian tentu akan merasa adanya penyesalan dalam hatinya, penyesalan yang datang karena kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak baik atau tidak benar. Akan tetapi kalau dia sudah terbiasa dengan perbuatan mencuri, maka penyesalan itu akan semakin menipis dan akhirnya lenyap sama sekali. Demikian pula dengan segala macam kemaksiatan lainnya. Bu Koks yang masih tebal kepercayaannya akan kebenaran dan keadilan. Dia tidak tahu bahwa pengaruh kesenangan melalui penumpukan uang sudah menjalar sampai kemanapun, sampai ke dalam kantor-kantor para pembesar, bahkan sampai ke dalam istana. Dan kantor kejaksaan itu pun tak terluput, kantor pengadilan pun telah digerayangi oleh setan ini sehingga yang namanya keadilan pun dikemudikan oleh uang. Selagi kedua orang muda itu tendalam ke dalam keheningan masing-masing, mendadak terdengar suara keras dan lantai di dalam kamar tahanan itu pun terbuka ke bawah. Hal ini terjadi sedemikian cepat dan tiba-tiba sehingga mengejutkan Kim Hong dan Koks yang karena mendadak tubuh mereka kehilangan tempat berpijak sehingga terjeblos ke bawah. Akan tetapi, mereka adalah dua orang yang terlatih baik dan sudah menguasai ilmu silat sehingga gerakan ilmu itu sudah mendarah daging dalam tubuh mereka. Terutama sekali Kim Hong yang memiliki ginkang tinggi. Begitu tubuhnya terjeblos ke bawah, dia langsung mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuh yang telah meluncur ke bawah itu tiba-tiba saja telah membuat gerakan dengan kaki yang mengejut atau menendang ke bawah, adapun kedua tangannya bergerak seperti sayap dan tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas. Koks yang juga telah berhasil meloncat ke atas, akan tetapi ginkangnya tak sehebat Kim Hong sehingga tubuhnya kembali meluncur ke bawah karena dia tidak bisa berpegangan pada apapun. Berbeda dengan Kim Hong yang mampu membuat gerakan menyamping sehingga tubuhnya yang mencelat ke atas itu bisa meluncur ke arah pintu bersih. Kim Hong mengerahkan tenaga singkangnya dan sambil meluncur ke arah pintu, dia menggerakkan kaki tangannya untuk menerjang pintu dan membobohkannya. Akan tetapi ia melihat seorang kakek berusia 50 tahun lebih, bertubuh hitam tinggi besar, mendadak muncul di luar daun pintu berjeruji itu dan kakek itu pun mendorongkan dua tangannya menyambut terjangan Kim Hong. Dari dorongan kedua tangan ini segera menyambar hawa pukulan dasyat sekali yang amat mengejutkan pendekar wanita itu. Ia mengenal tenaga yang amat kuat, maka Kim Hong lalu mengerahkan seluruh tenaganya pula. Berak. Pintu besi yang kokoh kuat itu tidak sanggup menahan himpitan dua tenaga raksasa dari dalam dan luar kamar, pecah dan patah-patah berantakan. Akan tetapi, tubuh Kim Hong yang tertahan oleh tenaga kakek itu pun terdorong ke belakang dan tentu saja sekarang meluncur ke bawah tanpa dapat dicegah pula. Sebaliknya, kakek itu sendiri pun terdorong mundur sampai empat langkah. Agaknya dia terkejut bukan main, mengeluarkan seruan aneh, mukanya pucat dan matanya terbelalak. Dia tidak mengira bahwa gadis muda itu sedemikian lihainya. Sementara itu, tubuh Kim Hong yang meluncur ke bawah itu tiba-tiba sudah diterima oleh sepasang lengan yang kuat. Karena di tempat itu amat gelap, maka Kim Hong tidak dapat melihat siapa yang menerimanya dengan ponongan sepasang lengan itu, akan tetapi dia merasa jantungnya berdebar keras dan mukanya terasa panas ketika mendengar suara yang dikenalnya. Hong Moe, engkau tidak apa-apa. Kiranya yang menerima tubuhnya itu adalah Kok Siang. Tentu saja ia merasa malu dan cepat meloncat turun. Aku tidak apa-apa, dan engkau. Untung bahwa lantai yang menjadi dasar tempat ini agak lunak sehingga aku tak sampai terluka. Tadi ketika melihat ada tubuh meluncur dari atas, aku merasa khawatir sehingga menangkapmu. Maafkan aku, adik Hong. Betapa sopan pemuda ini, pikir Kim Hong. Dia mengerti bahwa pemuda itu sama sekali tidak mempunyai bayangan pikiran kotor saat menerima tubuhnya. Dan sekarang, melihat dia tidak apa-apa dan sesungguhnya tidak perlu ditangkap dalam pondongan, pemuda itu minta maaf. Bagaimana mungkin dia bisa marah terhadap pemuda seperti ini? Tidak apa-apa dan terima kasih, butuh aku. Kita berada di mana? Kita harus dapat keluar dari tempat ini. Tak ku sangka bahwa kita telah terjebak. Tadi sudah ku periksa dengan tuiti, akan tetapi baru sebentar karena ku lihat engkau jatuh ke bawah. Agaknya tempat ini buntu, merupakan lubang seperti sumur. Sama sekali tidak ada jalan keluar dari sini kecuali melalui atas. Belum tentu. Mari kita periksa lagi dengan merabah-rabah. Mereka pun mulai merabah-rabah pada sepanjang dinding yang bentuknya bundar seperti sumur itu. Apakah yang telah terjadi? Bukankah kita dimasukkan kamar tahanan kantor kejaksaan? Mengapa kita terjebak seperti ini? Mungkinkah di kantor pemerintah ada tempat jebakan seperti ini sambil memeriksa dinding? Kok siang mengomel karena dia sungguh merasa penasaran dan terheran-heran? Ahaha, tuaku. Dimanapun juga, apapun juga kedudukannya, manusia tetap merupakan makhluk yang palsu dan kejam. Sebenarnya aku sudah tidak setuju untuk menyerahkan diri. Kurasa penangkapan itu memang sudah diatur sebelumnya. Tentu ada hubungannya antara Tia Chiang Lui Chaiko dengan perwira itu. Dan kulihat tadi kakek yang menyambut pukulanku ke arah pintu. Hem, sungguh dia seorang liai, seorang lawan tangguh. Siapa dia? Aku belum pernah mengenalnya, akan tetapi aku dapat menduganya. Mungkin dia itulah yang menjadi dalang dan yang keladi ini semua, yang menjadi raja penjahatnya. Siapa pemuda itu berhenti merabah-rabah karena memang sekeliling dinding ruangan itu tanah padas belaka. Kalau tidak salah tentu yang bernama Pat Timokobo Mukim Seng. Ah! Kau mengenal dia? Mengenal orangnya sih belum, akan tetapi siapa yang tak pernah mendengar namanya? Pat Timokobo adalah nama seorang datuk kaum sesat yang baru. Semenjak empat orang datuk kaum sesat itu lenyap, boleh dibilang dia inilah yang dikenal sebagai datuk. Engkau tentu pernah mendengar nama-nama keempat datuk kaum sesat, bukan? Pertama adalah si Tian Ong Datuk Dunia Barat yang kabarnya telah tewas oleh pendekar sadis. Kedua adalah Pak San Kui Song Kuan Tiang yang kabarnya juga tewas di tangan pendekar itu. Ketiga adalah Tung Hai Sian Datuk Timur yang kini sudah melepaskan kedudukannya dan mencuci tangan, hidup sebagai seorang saudagar yang tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang O lagi. Keempat adalah Lemsin Datuk Selatan yang lenyap tanpa ada yang tahu kemana perginya. Nah, setelah keempat orang datuk kaum sesat itu lenyap, lantas muncullah Pat Timoko ini. Tentu saja apa yang diceritakan oleh Cox yang itu diketahui dengan baik oleh Kim Hong karena dia sendirilah yang dulu menyamar sebagai seorang nenek yang berjuluk Lemsin. Dengan sendirinya dia tidak tertarik oleh cerita itu, akan tetapi dia sangat memperhatikan nama Pat Timoko. Jadi Pat Timoko ini mengangkat diri menjadi pengganti para datuk itu? Bukan mengangkat diri menjadi datuk, namun semua penjahat di seluruh empat penjuru takut dan menganggap dia sebagai datuk mereka karena ilmunya yang sangat hebat dan kekejamannya terhadap siapa saja yang tak mau tunduk kepadanya. Akan tetapi, selalu dia bekerja secara rahasia, bahkan para anak buahnya sendiri tidak pernah berhubungan langsung dengannya dan siapa saja yang ingin mengetahui rahasianya tentu dibunuhnya. Apalagi membuka rahasianya. Dia orang aneh dan hanya dugaan orang saja dia berada di kota raja sebagai sarangnya, karena dia sering mengirim perintah dari kota raja. Kalau saja benar dia yang berdiri di belakang urusan harta karun jenghiskan ini, kok siang berhenti seolah-olah merasa terlanjur bicara. Keadaan di sumur itu amat gelap, mereka hanya dapat saling melihat bayangan masing-masing. Akan tetapi suara ini cukup bagi Kim Hong yang segera mendesak. Harta karun jenghiskan. Peta dari dusun itu? Ya, jika benar dia yang memimpin semua itu, celakalah. Agaknya hanya pendekar sadis saja yang akan sanggup menghadapinya dan kabarnya, dia tidak pernah muncul karena juri terhadap pendekar sadis yang sudah membunuh si Tian Ong dan Pak San Kuo. Dia sendiri kabarnya adalah seorang sute dari mendiang si Tian Ong. Kalau saja pendekar sadis dapat muncul, ahaha, aku, sungguh mengagumi kegagahan pendekar itu. Kim Hong diam saja. Ia pun memikirkan Tian Xin. Di sini ia terjebak bersama kok siang. Apa dayanya? Dan apakah Tian Xin akan bisa menemukan mereka sebelum terlambat? Tiba-tiba terdengar suara mendesis dan tempat itu segera penuh dengan asap. Selaka, asap beracun seru kok siang sambil mendekap hidung dan mulutnya. Ah, terlambat Kim Hong juga berseru, melanjutkan lamunannya tentang Tian Xin tadi. Cepat tiarap dan rapatkan muka ke lantai. Mereka cepat-cepat bertiarap. Akan tetapi usaha ini hanya dapat menolong sejenak saja dan memperpanjang siksaan mereka karena akhirnya tempat itu penuh dengan asap dan setelah hawa udara di atas tanah itu habis, maka asap pun tersedot oleh mereka. Mereka terbatuk-batuk dan akhirnya keduanya roboh pingsan. Tian Xin yang berada sendirian di dalam kamar hotelnya, tersenyum simpul mendengar jejak-jejak kaki halus di atas genteng kamarnya. Kim Hong telah pergi menyelidik tentang pemuda sastrawan yang mencurigakan itu dan dia juga sudah pergi menyelidiki ke rumah gedung tempat tinggal Bowen G.W.E., Hartawan Bow, di mana tinggal Bowen W.E. yang cantik jelita. Akan tetapi dia gagal untuk dapat berjumpa dengan gadis itu karena agaknya gadis itu tinggal di dalam kamarnya bersama beberapa orang pelayan dan dia tidak berani memaksa masuk ke dalam kamar. Dia hanya menyelidiki keadaan gadis dan keluarganya dengan mencari keterangan di luar dan dia mendengar bahwa Bong Xio Chia terkenal sebagai seorang gadis kaya raya yang berhati mulia, suka menolong orang dan di samping itu juga gadis ini dikenal mempunyai kepandayan silat tinggi sehingga semua orang mengagumi dan menghormatinya. Agaknya tidak ada yang mencurigakan pada diri gadis ini. Maka, dia segera kembali ke kamar hotel dengan keputusan untuk mengunjungi gadis itu secara berterang pada keesokan harinya kalau bisa bersama dengan Kim Hong sebagai sahabat-sahabat baru. Namun pada malam hari ini, menjelang tengah malam, dia mendengar jejak kaki di atas genteng kamarnya itu. Bukan Kim Hong, pikirnya. Kalau Kim Hong yang datang, bahkan dia sendiri pun tidak akan dapat mendengar jejak kakinya, kecuali kalau dia sedang dalam semedi dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dalam keadaan seperti itu, jarum jatuh pun akan terdengar olehnya. Namun dalam keadaan biasa, sukarlah dicari orangnya yang akan mampu mendengar telapak kaki Kim Hong yang memiliki ginkang hampir sempurna itu. Bukan, ini tentu orang lain. Ginkangnya belum sehebat Kim Hong, akan tetapi sudah cukup lumayan, bukan penjahat biasa. Siapa lagi kalau bukan utusan para penjahat itu. Dengan pendengarannya yang tajam, Tian Xin mengikuti gerak-gerik orang yang datang itu tanpa bergerak dari atas pembaringannya di mana dia sedang duduk bersilah. Karena dia kini memusatkan perhatiannya, maka dengan jelas dia dapat mengikuti gerakan orang itu. Beberapa lamanya orang itu mendekam di atas genteng, membuka genteng mengintai ke dalam, lalu berlari di atas genteng, melompat turun dan menghampiri jendela kamarnya. Tian Xin tersenyum geli. Seorang penjahat yang masih hijau, pikirnya. Akan tetapi, senyumnya segera lenyap dari mukanya ketika tiba-tiba dia mendengar suara berbisik dari luar jendela itu. Tai Hiap, jangan kaget, aku yang datang. Suara Bowen Brie. Eh, tentu saja hal ini sama sekali tak pernah disangkanya dan jantung pemuda itu berdebar kencang. Mau apa gadis itu malam-malam datang mengunjunginya dan dalam keadaan yang demikian mencurigakan? Apakah ini merupakan perangkap dan tipu musliat pula dari pihak lawan? Dia harus selalu berhati-hati. Pihak lawan agaknya tak akan pernah berhenti dalam usaha mereka untuk memperoleh kunci emas itu. Dan siapa tahu gadis jelita ini pun merupakan salah seorang di antara mereka, walaupun menurut penyelidikannya siang tadi, agaknya tidak mungkinlah bila seorang gadis seperti In Bwee menjadi kaki tangan penjahat. Akan tetapi, siapa tahu. Sebelum Tian Xin sempat menjawab, daun pintu telah didorong dari luar sehingga jebol, kemudian gadis itu dengan pakaian serbah hitam yang ringkas dan ketat, yang membuat tubuhnya kelihatan demikian menggeirahkan dengan lekuk lengkung sempurna, meloncat masuk dengan ringannya lalu cepat-cepat menutupkan kembali daun pintu itu. Ahaha, Nona Bowin Bwee. Kenapa masuk seperti itu dan menutupkan daun jendela Pegur Tian Xin sambil tersenyum dan melompat turun? In Bwee membalikan tubuhnya dan sejenak mereka bertukar pandang. Di bawah cahaya lilin tunggal itu, wajah yang halus manis itu nampak kemerahan. Habis, apakah aku harus berkunjung secara terang-terangan dan biar terlihat oleh orang lain? Betapa janggalnya seorang gadis berkunjung di tengah malam melalui pintu depan begitu saja. Lalu, tentu ada hal penting sekali maka gadis itu datang berkunjung pada tengah malam melalui atas genteng dan membongkar jendela kata pulat lansin, masih tersenyum. Wajah gadis itu menjadi semakin merah seperti terbakar api lilin dan mukanya menunduk, akan tetapi segera diangkatnya kembali dan dengan matel berseri ia memandang pemuda itu. Apakah engkau menyesal atas kedatanganku, teh hiap? Jika begitu, biarlah aku pergi saja, dan dia membuat gerakan hendak membuka daun jendela. Akan tetapi Tian Xin bukan anak kecil. Sudah beberapa kali dia bergaul dengan wanita dan dia sudah mengenal benar kemanjaan dan kepura-puraan dalam sikap wanita seperti yang diperlihatkan gadis itu. Dia pun memegang tangan gadis itu. Tunggu dulu, Nona. Siapa bilang aku menyesal. Aku merasa gembira sekali, seolah-olah kejatuhan bulan dan aku merasa terhormat sekali. In Buye membalik lagi. Tangan kirinya yang kecil lembut itu masih dipegang oleh Tian Xin. Tangan itu menggelapkan hangat, terasa oleh Tian Xin seperti seekor burung pipit di dalam genggamannya. Lalu In Buye menarik perlahan tangannya, dan sambil tersenyum simpul dia bertanya. Beginikah menerima tamu? Tidak disuruh duduk. Betapa sopannya. Tian Xin tertawa. Ayah, maaf. Silakan duduk, Nona. In Buye lalu duduk di atas kursi, sedangkan Tian Xin duduk pula di atas tembaringan. Sejenak mereka kembali berpandangan dan gadis itu tersenyum manis. Kau bilang tadi girang seperti kejatuhan bulan? Jika benar kejatuhan bulan, mungkinkah masih dapat bergerang hati? Aku pernah membaca dalam kitab kuno bahwa bulan hanya indah dan kecil nampak dari sini. Padahal merupakan sebuah dunia yang besar. Tian Xin tersenyum. Bukan begitu maksudku. Akan tetapi bulan demikian indahnya dan wajahmu juga indah dan manis seperti bulan. Ih, engkau perayu benar, ceng tai hiapin ble em lempar senyum dan kerling tajam memikat. Tian Xin menduga-duga apa gerangan yang tersembunyi di balik senyum dan kerling itu. Kalau benar gadis ini merupakan kaki tangan penjahat, tentu mudah diterka. Senyum dan kerling itu merupakan daya pikat untuk memikat dirinya. Pihak lawan yang agaknya telah kewalahan untuk menundukannya melalui kekerasan, tentu mungkin saja menggunakan kecantikan seorang gadis seperti Inwe ini untuk menjatuhkannya. Akan tetapi, mungkinkah Inwe menjadi kaki tangan penjahat? Ia adalah putri seorang hartawan besar, pandai silat dan hidupnya terhormat, juga terkenal sebagai seorang gadis gagah perkasa yang budiman. Mana mungkin menjadi kaki tangan penjahat? Nona, katakanlah terus terang saja, apa maksud kedatangan Nona mengunjungiku pada tengah malam seperti ini? Sungguh mati, aku merasa heran sekali dan ingin tahu. Gadis itu tersenyum lagi, lebih manis, dan ia memandang langsung dengan sinar mata, tajam, seolah-olah hendak menembus dan menjenguk isi hati pemuda itu. Ceng Tai Hiap, coba katakan padaku, apa yang sepatutnya menyebabkan seorang gadis seperti aku ini malam-malam datang mengunjungi seorang pendekar seperti mu? Sungguh merupakan jawaban yang sekaligus merupakan pertanyaan yang jelas menantang. Diam-diam Tian Xin merasa semakin tegang dan terheran. Apakah gadis ini merupakan seorang petualang asmara? Ini lebih besar kemungkinannya, mengingat ia seorang gadis kaya dan lihai. Apalagi kalau bukan seorang petualang cinta. Namun, pikirannya masih terikat akan urusan peta dan kunci emasnya, maka dia pun mencoba dan memancing. Hem, apabila gadis itu selihai engkau, Nona Bo, maka besar kemungkinan kalau kunjunganmu ini untuk membalas dendam kepada aku. In W. E. menggeleng kepala keras-keras. Tidak ada urusan apa-apa antara engkau dan aku yang boleh membuat aku sakit hati. Lagipula, kalau aku hendak membalas dendam, apakah caranya mengunjungi seperti ini, dalam keadaan akrab? Tentu semenjak tadi-tadi aku sudah mencoba untuk menyerahmu, baik dari atas genteng, dari luar jendela, atau sekarang. Bukan mengajakmu bercakap-cakap secara santai begini. Kemungkinan kedua adalah bahwa kunjunganmu ini mengandung maksud tertentu. Tentu saja, yang ku tanyakan adalah apakah kira-kira maksud itu. Mungkin saja untuk menyelidiki aku, Tian Xin memandang wajah itu dengan tajam saat mengucapkan kata-kata pancingan ini. Menyelidikimu biarpun cahaya lilin itu tidak cukup terang, akan tetapi Tian Xin yang memandang penuh perhatian itu dapat melihat adanya perubahan pada wajah yang cantik itu. Menyelidiki apanya? Hem, misalnya, menyelidiki tentang kunci emas. Sekarang gadis itu benar-benar terkejut. Kunci, kunci emas. Apa, apa maksudmu, Tian Xin tertawa. Maksudku adalah seperti yang kau maksudkan. Ahaha, harap jangan mengada-ada, Tian Xin. Aku datang sebetulnya. Melihat keraguan gadis itu Tian Xin mendesak. Sebetulnya bagaimana? Karena aku, kagum sekali padamu. Semenjak kita bertemu di restoran itu, aku merasa amat kagum dan... Ya, bagaimana? Aku, aku ingin mempererat persahabatanku denganmu. Begitukah? Sungguh beruntung sekali aku. Tentu saja ku terima dengan tangan dan hati terbuka. Gadis itu mengangkat muka. Wajahnya yang tersorot cahaya lilin kemerahan itu sungguh cantik manis. Dengan hati terbuka. Kulihat hatimu sudah tertutup penuh oleh Unci Kim Hong. Tian Xin tersenyum. Ternyata benar saja, gadis cantik manis yang kaya raya ini adalah seorang petualang asmara. Mungkin juga hendak memikatnya. Kita sama-sama lihat saja, pikirnya. Siapa yang terpikat nanti? Haha, ini gue yang manis, dalam hatiku masih terbuka ruang yang lebar untuk seorang gadis seperti engkau dan dia pun meraih dan menangkap pergelangan tangan gadis itu, lalu ditariknya ke arah dirinya. Ih haha, mau apa kau gadis itu berseru dan kedua tangannya langsung mengirim pukulan bertubi-tubi ke arah muka, leher dan dadat Tian Xin. Serangan yang sungguh-sungguh, bukan main-main dan dilakukan pada jarak sangat dekat. Namun, tentu saja serangan itu tidak terlalu berbahaya bagi Tian Xin. Plak-plak-plak-plak. Empat kali pukulan gadis itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Tian Xin dan tangkisan terakhir disertai tangkapan pada kedua pergelangan tangan itu sehingga Ing Wee hanya dapat merontak-rontak tanpa dapat memukul lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku serunya dengan suara lirih karena dia pun tidak ingin membangunkan para tamu di kamar-kamar lain. Akan tetapi Tian Xin belum mau melepaskan pegangan kedua tangannya. Benar-benar hebat. Tengah malam engkau datang memasuki kamarku, kemudian merayu dan bahkan sekarang hendak membunuhku. Nona Bowin Wee, sebenarnya apa sih yang engkau kehendaki dariku? Lepaskan aku. Kau, laki-laki kurang ajarin Wee masih merontak-rontak, akan tetapi pegangan kedua tangan pemuda itu sungguh kuat bukan main. Kau dengar baik-baik, Nona manis. Aku Ceng Tian Xin selama hidupku belum pernah memakai kekerasan untuk memaksa seorang wanita mencintaku. Aku bukannya seorang JHW acat, aku bukan pula seorang hidung belang. Aku hanya akan mendekati wanita kalau wanita itu pun menghendakiku. Maka, jangan khawatir, Nona. Ingat, yang datang ke kamarku malam-malam adalah engkau. Sesudah berkata begini, Tian Xin menarik Nona itu mendekat, lantas memegang kedua pergelangan tangan yang kecil itu dengan jari-jari tangan kanannya, dan dengan tangan kirinya yang kini bebas itu dia menjambak rambut Inwee, menarik mukanya mendekat lalu mencium bibir itu. Uhaha, uh Nwee meronta-ronta, akan tetapi makin meronta, ciuman itu semakin kuat hingga akhirnya tubuhnya terkulai lemas, dia menyerah dan terisak. Ketika Tian Xin melepaskannya, dia pun langsung jatuh terkulai di atas pembah ringan. Itu tadi adalah hukumanmu karena engkau sudah datang di sini pada tengah malam dan mencoba merayuku, lantas menyerangku tanpa memberitahukan sebab-sebabnya. Sudah selayaknya kalau engkau dipukul, akan tetapi aku tidak tega. Nah, ciuman itu tadi adalah hukumannya sebagai pengganti pukulan. Sekarang, bicaralah atau keluarlah. Inwee yang menerima tugas dari suhunya untuk merayu dan menjatuhkan pemuda ini, dengan menggunakan kecantikannya, kini sadar bahwa usaha yang dilakukannya secara terpaksa itu sudah gagal sama sekali. Ketika tadi kedua lengannya ditangkap tanpa dia mampu melepaskan diri, lalu ketika dia dicium, hatinya sudah jatuh terhadap kegagahan pria ini. Seorang pria yang luar biasa. Kini dia mengangkat tubuhnya, duduk dan memandang kepada pemuda itu dengan meco basah dan berlinang air mata. Dia lalu teringat akan keadaan dirinya, akan tekanan yang dilakukan oleh pamannya atau gurunya dan tiba-tiba dia pun menangis sesenggukan. Hem, masih belum terlambat bagimu untuk bisa memperbaiki semua kesalahan, Nona. Jangan menangis, aku paling tidak tahan jika melihat wanita cantik menangis, Tian Xin berkata halus sambil merabat punda yang bergoyang-goyang itu. Mendengar ucapan halus ini, tangis In Buyee makin menjadi dan dia pun merangkul dan menangis di atas dada Tian Xin, menangis sampai mengguguk.